Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemisah TV mu senang sekali kami kembali hadir Menjumpai anda dalam program berita dan analisa Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan Kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk anda Bersama saya Samarsha inilah berita dan analisa selengkapnya Pemisah Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota fraksi Golkar Menyatakan surat yang dikeluarkan menekum HAM Tidak berfungsi untuk sementara waktu Sehingga kepengurusan yang digunakan adalah hasil Munas balik kepemimpinan Abu Rizal Bakri Kemulut panjang di tubuh Partai Golkar menemukan titik terang Terangan ini didapat dari Aziz Samsuddin, Ketua Komisi 3 yang juga kader Partai Golkar Aziz Samsuddin menjelaskan perkembangan konflik di Partai Golkar Bahwa saat ini proses hukum masih berjalan di pengadilan tetap usaha Untuk itu SK dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan Kubu Agung Laksono berhak memimpin Golkar Untuk sementara tidak berlaku lagi karena masih berstatus quo Sehingga kepengurusan Partai Golkar kembali pada Munas Riau Yang menunjuk Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai dan Sekjen Idrus Marham Lagi ada gugatan baik di pengadilan Jakarta Utara Kemudian pengadilan Tata Usaha Negara Dengan adanya keputusan SK Keputusan daripada TUN Maka SK daripada Menkum HAM yang dikeluarkan itu bersifat status quo Tidak berfungsi untuk sementara waktu Dan sehingga kepengurusan daripada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Kembali kepada kepemimpinan hasil Munas Riau Yaitu dengan Ketua Umumnya Pak Abu Rizal Bakri Dan Sekjennya adalah Idrus Marham Dengan tidak berlakunya SK dari Kementerian Hukum dan HAM Posisi anggota Dewan Fraksi Golkar yang berada di bawah naungan Abu Rizal Tidak bisa digeser Dengan formasi Fraksi Golkar di bawah koordinasi Ade Kemarudin dan Bambang Susatio Masih terus berlanjut sampai hasil PTUN keluar Arinanu Rohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan seluruh jajaran pimpinan institusi kepolisian Yang dihadiri wakal Polri Badrodin Haiti Rapat ini dilakukan untuk mengkoordinasikan progres dan perbaikan performa kepolisian Rapat Komisi 3 DPR dengan Polri berlangsung lancar Sebanyak 10 fraksi menyampaikan pertanyaan mengenai isu-isu dari daerah pemilihan masing-masing terkait kepolisian Hadir dalam rapat tersebut wakal Polri Komjen Badrodin Haiti didampingi petinggi-petinggi kepolisian Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Aji Samsudin Dalam rapat tersebut DPR RI menanyakan perkembangan kasus petinggi KPK Sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan Oknum Kepolisian dan ISIS Kemudian kesimpulan dari hasil rapat ini Yakni Komisi 3 DPR RI menesak Kapolri Untuk mendukung BNN dalam pelaksanaan tugas dan wunang terkait penanggulangan narkoba Termasuk dukungan terhadap sarana dan prasarana serta SDM Di penghujung rapat, Aji Samsudin meminta Komjen Badrodin Haiti Untuk tidak melakukan dinas luar kota selama beberapa hari ke depan Untuk melakukan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI minggu depan Menanggapi himbawan Ketua Komisi 3, Wakal Polri Badrodin Haiti usai rapat menjelaskan Jika memang minggu depan akan ada fit and proper test Dia akan menjelaskan program kepolisian secara rinci Seperti memprioritaskan soliditas internal dan profesionalitas kerja kepolisian Minggu depan ada fit and proper test Kita akan sampaikan program-program Polri Terutama yang prioritas untuk tahun 2015-2016 Yang menarik dalam rapat tersebut Hampir semua anggota Dewan yang akan bertanya pada Badrodin Haiti Memanggilnya dengan sebutan K. Polri Tentu ini menjadi tanda Komisi 3 merestui Badrodin Haiti menjadi K. Polri Arina Nurohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Wakal Polri Badrodin Haiti menghimbau para ulama maupun masyarakat Untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat luas Terkait ancaman ISIS di tanah air Terus merajalela pergerakan ISIS di dunia maupun di Indonesia membuat masyarakat luas-luas Apalagi banyak warga negara Indonesia secara sukarela pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok radikal tersebut Untuk itulah Wakal Polri Badrodin Haiti menghimbau tokoh agama maupun masyarakat Untuk bekerjasama dengan kepolisian untuk memberikan wawasan terkait jaringan ISIS dan perekrutannya Tokoh agama yang bisa menjadi panutan diharapkan memberikan pencerahan terkait paham ISIS Yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai keislaman Upaya ini sebagai langkah kepolisian dalam mencegah ideologi ISIS semakin berkembang di Indonesia Kita lakukan baik itu pencegahan maupun penindakan Memang tidak ada aturan khusus yang mengatur undang ISIS Tetapi kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih baik Tentu pencegahan ini tidak menjadi domin polri saja Tetapi juga semua komponen masyarakat termasuk para ulama Itu untuk bisa memberikan pencerahan Karena ISIS ini sesuai saya melihat ideologi pemikirannya yang terpengaruh Sehingga tidak cukup hanya dengan kata-kata Tetapi harus ada pencerahan yang bisa mempengaruhi pemikiran mereka Terkait ISIS ini DPR RI juga menanyakan upaya kepolisian dalam menangani pergerakan ISIS DPR RI meminta polisi lebih bijak menyikapi ISIS dalam proses identifikasi dan penangkapan Agar lebih manusiawi Yakni dengan melakukan riset lebih dalam sebelum menetapkan salah seorang ikut dalam kelompok radikal tersebut Rina Nuromah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemisah Program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS diberikan secara serentah kepada warga miskin mulai 1 April kemarin Bantuan PSKS untuk warga miskin tersebut dicarikan seluruh kantor pos di 34 provinsi dan 523 kabupaten di Indonesia Program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS merupakan program pro rakyat dari Presiden Joko Widodo Bantuan tersebut diwujudkan dalam upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat kurang mampu Setiap penerima PSKS di bulan April 2015 ini mendapatkan 600 ribu rupiah Dengan akumulasi 200 ribu rupiah per bulan dikalikan 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 Selain bisa dicairkan di kantor pos seluruh Indonesia Juga bisa diambil di bank mandiri bagi pemegang keuangan digital Usai rapat koordinasi Menteri Sosial bersama Kepala Kantor Pos dan Perwakilan Bank Mandiri Kofifa Indar Parawansa memastikan jika program kali ini akan berjalan dengan baik Dirinya berharap bagi semua pihak agar turut mengawasi penyaluran program tersebut Pemegang kartu ini sekarang masih 14,5 juta Pemegang kartu ini sekarang 1 juta Yang pegang kartu ini maupun pegang kartu ini Mulai besok ya bisa mencairkan program simpanan keluarga sejahtera 600 ribu ya di seluruh ibu kota provinsi seluruh Indonesia Yang ini 1 juta Setelah PSKS program tersebut bisa langsung dilanjutkan dengan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS Lalu diketahui program tersebut sebelumnya sudah diluncurkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Jakarta Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia tidak lepas dari peran pejuang yang rela mengerubankan jiwa dan raganya Untuk memaknainya Kementerian Sosial gelar aksi cap seribu terpak tangan Hakikat kemerdekaan semestinya dimaknai sebagai kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri sebagai bangsa Indonesia yang bebas dari tekanan pihak manapun Usai peresmian seminar dan aksi seribu cap telapak tangan di atas tanah liat Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa mengaku sangat kagum atas apa yang dilakukan para pejuang terdahulu Oleh karenanya melalui paguyuban wanita pejuang dan pejabat pemerintah daerah Secara simbolis menggelar aksi cap tangan sebagai makna keteladanan dan keikhlasan Siapapun yang sedang diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional Memang harus ada seminar nasionalnya di daerah asal kelahirannya Supaya testimoninya itu berdasarkan mereka yang memang berproses di daerah dari mana beliau berasal Kemudian harus ada seminar nasional di Jakarta Supaya sejarawan-sejarawan juga bisa mentaske dari seluruh proses kejuangan dan keteladanan Yang sedang diusulkan menjadi calon untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional Jadi ini sebetulnya sesuatu yang alami saja Melalui aksi ini Menteri Sosial mengapresiasikan dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya Pada semua pihak yang masih memiliki hati nurani Untuk mengelorakan semangat kejuangan bangsa Indonesia demi menyongsong kejayaan Edi Musoni memberitakan dari Jakarta Pemirsa berita dan analisa akan segera kembali setelah jeda berikut ini Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Sesuai dengan kesepakatan rapat MUI, BNPT atau pemerintah seharusnya berkomunikasi dahulu dengan MUI Terkait kasus pemblokiran situs Islam Dari sisi manakah substansi yang dianggap paham radikal yang disebutkan dalam situs tersebut Sesuai dengan rapat Majelis Ulama Indonesia sudah disepakati bahwa BNPT atau pemerintah Sebelum mengambil kebijakan yang penting dan krusial harus berkomunikasi dahulu dengan rujukan Majelis Ulama Indonesia Terlebih mengenai pemblokiran situs Islam Mereka harus meminta pendapat MUI untuk memperjelas substansi di sisi manakah Yang dianggap radikal pada situs tersebut Apakah pada sisi administrasi, pemikiran, ataukah politik BNPT atau pemerintah sebelum mengambil kebijakan yang sifatnya sangat penting dan krusial Itu berkomunikasi terlebih dahulu kepada para ahli Dalam hal ini apabila itu ingin dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang bernuansa agama Islam Maka harusnya rujukannya adalah Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia tidak menolak jika ada pemblokiran Dan jika pemblokiran tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku Tetapi jika pemblokiran tersebut dilakukan hanya karena isu atau berdasarkan pemahaman subjektif Itu akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang akan merugikan umat Meski nurul ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemimpin redaksi Hidayatullah bantah situs yang berpaham radikal Ia menginginkan bukti jika memang pihaknya dianggap telah mengkafirkan seseorang Terlebih pemblokiran tersebut adalah tindakan sepihak Pemimpin redaksi Hidayatullah Mahladi Salah satu situs online yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengaku heran dengan sikap pemerintah tersebut Pemblokiran situs Islam itu dianggapnya sebagai tindakan sepihak Saat menyambangi kantor Kemenkominfo, pemerintah tidak memberikan alasan yang memuaskan Pemerintah hanya menyebut bahwa rekomendasi pemblokiran itu datang dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Jika pihaknya dianggap telah mengkafirkan seseorang termasuk Presiden Joko Widodo BNPT atau Kemenkominfo harus bisa menunjukkan bukti Mahladi menginginkan penjelasan dari segimana situs mereka berpaham radikal Dengan adanya audiensi para pemimpin redaksi dengan Komisi 1 Mahladi berharap situs mereka yang diblokir sesegera mungkin diaktifkan kembali Perlu diketahui beberapa petinggi situs online yang diblokir oleh pemerintah Yang melakukan audiensi dengan Komisi 1 DPR RI antara lain POE Islam.com, Dakwatuna, Hidayatullah, AQL Islamic Culture, dan beberapa situs Islam lainnya yang juga ikut bersolidaritas pada pemblokiran situs Islam Rizki Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemeriksa Majelis Ulama Indonesia mendapat penjelasan mengenai pemblokiran situs Islam di Indonesia BNPT mengatakan pemblokiran terbatas pada situs yang memiliki partner di luar negeri yang mengirim berita berpaham radikal Menurut konfirmasi langsung dari BNPT melalui Majelis Ulama Indonesia BNPT menjelaskan bahwa pemblokiran situs Islam tersebut terbatas pada situs-situs yang memiliki partner di luar negeri Yang mengirim atau membawa berita berpaham radikal Setelah pemimpin redaksi dan pihak BNPT melakukan pertemuan Sudah ada kesepakatan situs-situs Islam akan dibuka kembali dengan syarat tidak boleh lagi membawa berita-berita Dan pemikiran yang sangat merugikan terutama pemikiran yang destruktif Pemikiran itu terbatas pada situs-situs yang punya kolega atau partner mereka di luar negeri Kemudian membawa berita-berita yang sangat radikal MUI menghimbau semua pihak agar tidak terprovokasi dengan sikap pemerintah Dan menyarankan bersikap tabayun kepada pihak-pihak terkait jangan sampai menggunakan kekerasan Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang bisa merugikan umat Islam Rizki nurul ilmi M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemirsa Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI menegaskan Indonesia jangan sampai terjebak dengan paham ISIS Yang seolah-olah berkuasa dan akan membungi hanguskan negara-negara Islam Tidak hanya waspada Indonesia perlu tahu penyebab utama timbulnya ISIS Masuknya penyebaran paham ISIS di Indonesia Dua bidang hubungan luar negeri majelis ulama Indonesia Muhyiddin Zunaidi mengatakan Indonesia jangan sampai terjebak atau terjerumus oleh kampanye-kampanye negara maju Seakan-akan ISIS berkuasa dan akan membumi hanguskan negara-negara Islam Muhyiddin mengingatkan agar kita perlu mengawati penyebab adanya ISIS Dari faktor internal maupun eksternal Faktor internal antara lain adanya ketidakadilan dan kezaliman Seperti diketahui yang membidangi ISIS adalah Amerika dan dua negara maju lainnya Janganlah kita terjebak oleh kampanye-kampanye negara-negara maju Yang seakan-akan menganggap bahwa ISIS ini adalah sangat kuasa, sangat kuat Dan seakan-akan ISIS ini akan membumi hanguskan negara-negara Islam lainnya Masyarakat sah-sah saja mewaspadai diri agar tidak terpengaruh oleh ISIS Tapi harus tahu penyebab utama timbulnya ISIS Tidak hanya latah sesuai perkembangan karena paham radikal sebelum ISIS juga banyak Tanzimul Koidah misalnya ataupun Tanzimul Daula Riskinurul Imi M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemirsa berita dan analisa akan segera kembali setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Fakta berkembang mengenai pemblokiran situs media Islam dianggap langkah yang salah Keputusan ini seolah tanpa alasan Bagaimana tidak, sang pemberi instruksi yang di Badan Nasional Penanggulaan Terorisme atau BNPT Tidak bisa mengungkap bukti kecerigaan terhadap media Islam yang menjadi wadah penyebaran paham radikal Anehnya pemblokiran ini berlaku juga bagi situs media Islam yang selama ini menjadi mitra BNPT Lantas bagaimana analisa dari anggota Majus Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Untuk itu simak wawancara eksklusi bersama tim TVMU berikut ini Menanggapi langkah BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini terkait dengan pemblokiran situs-situs media Islam online Dalam rangka berantas terorisme ini saya kira suatu langkah yang kurang dihitung dengan cermat Pertama, apa definisi kategori radikal itu apa Kemudian yang kedua bagaimana BNPT bisa mengelompokkan situs media online Islam ini masuk dalam kategori radikal Kemudian apakah dalam menilai situs-situs media online itu BNPT sudah menerima masukan dari para ulama dalam hal ini MUI Sudah menilai sejauh mana apakah itu hanya sepihak saja Hanya analisa mereka Nah ini yang harus dipertimbangkan Jadi sangat-sangat riskan ya ketika sekarang di era reformasi kan orang mendambakan kebebasan informasi dan kebebasan pers ya Justru salah satu agenda reformasi itu adalah Bangsa Indonesia ini ingin kebebasan informasi dan pers itu dijamin oleh pemerintah Sehingga ada undang-undang tentang pers, undang-undang kebebasan berekspresi dan lain sebagainya Dan kebebasan informasi gitu Jadi ini hak asasi warga negara Apalagi situs-situs media online Islam ini kan tempat banyak orang belajar tentang agama Islam Tambah ngawur lagi, tambah semakin kabur Jadi batasan dari kriteria kri-radikal Lalu kemudian setelah dikejar itu tidak sesuai, tidak terbukti Misalnya tidak mengajak orang bergabung ke ISIS Tidak mengajarkan kekerasan atas nama agama Tidak mengandung konten-konten yang menghasut Untuk jihad dan lain sebagainya mengadakan itu Nah ini lalu kemudian dilarikan ke hal-hal yang tidak substansial Yang itu bukan wilayah BNPT gitu Kalaupun isinya konten-konten islami Nah sejauh mana BNPT sudah melibatkan Mengajak para ulama untuk melihat dan menilai konten-konten itu BNPT ini kan badan nasional penanggulangan terorisme Isinya siapa? Ada nggak dia otoritas keulamaan, keahlian dalam ilmu-ilmu Islam Untuk menilai konten-konten itu Jangan hanya kila wakola katanya Atau hanya hasutan dari laporan sebagian pihak Sebagian kecil pihak Yang menyatakan itu adalah situs-situs yang menghasut Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Atau selama ini tidak ada masyarakat Yang memprotes atau melaporkan ini secara masif Itu hanya dari segolongan atau sebagian kecil masyarakat Yang tidak suka misalnya situs-situs ini Menginformasikan secara berimbang, secara objektif Tentang fenomena aliran-aliran sesat Misalnya ada di masyarakat Mungkin saja pihak-pihak yang masuk dalam kategori Anggota atau simpatisan aliran tertentu Tidak suka dengan situs-situs ini Karena memang menjadi tugas dan fungsi media-media Islam itu adalah Di antaranya membentengi api dan umat misalnya Jadi saya mempertanyakan otoritas BNPT dalam hal keagaman ini di mana? MW tidak pernah diajak bicara MW tidak pernah dimintai pendapat atau diminta duduk bersama Untuk menilai konten-konten situs-situs ini Yang kebanyakan justru bertentangan atau menolak pemahaman ISIS Tidak mengajak orang untuk melakukan perubahan yang cepat Atas dasar kekerasan tersenama agama Lalu kemudian dibelokkan Sudah tidak ada buktinya, tidak terbukti, terpojok Lalu cari alasan lain Ini domainnya bukan Indonesia Ini gimana? Banyak sekali produk-produk domain-domain yang dikelola oleh orang Indonesia Yang masih menggunakan domain.com, .net, .org, dan sebagainya Itu wajar Tidak ada masalah Orang dari seluruh dunia juga bisa Apa harus orang Indonesia semua membuat website pakai domain.co.id? Itu kan saya kira Atau .org.id gitu kan Ini kan saya kira sangat lucu alasan-alasan seperti itu Apalagi menjelek-jelekan pemerintah Jadi saya kira ini terlalu naif ya Melarikan masalah gitu Dari fokus yang sebenarnya ini Jadi BNPT ini saya harap Jangan suka mencari masalah Jangan selalu menyudutkan umat Islam Sadarlah bahwa Tanpa umat Islam di Indonesia ini Keutuhan NKRI ini tidak bisa kita jaga Sebab itu jangan sering berbuat hal-hal yang kontraproduktif dan blunder ya Terhadap keutuhan negara ini Karena mempertaruhkan Kalau kita mempermainkan umat Islam di Indonesia Maka ini artinya sudah mempertaruhkan keutuhan NKRI Karena umat Islam adalah mayoritas Kalau mereka tidak lagi memiliki rasa cinta, loyalitas kepada negara ini Karena selalu diobok-obok Selalu disudutkan Ini saya kira sangat berbahaya Dan langkah BNPT itu memprovokasi umat Islam untuk tidak loyal lagi di negeri ini Kita membredel dan menutup situs-situs media Islam yang aktif berda'wah mengingatkan umat terhadap aliran-aliran sesat itu Dan bisa jadi itu adalah pesanan Pesanan bisa jadi Karena memang situasi global sekarang Kemudian juga nasional Di mana mereka mendapatkan tempat, mendapatkan pentas Untuk menitipkan ide-idenya Melalui jalur kekuasaan yang ada Karena kita tahu kan dalam konstelasi Pilpres kemarin Jelas mana peta dukungan, mana peta dari masing-masing calon presiden itu Kita sudah bisa menilai Jadi ini yang harus kita lakukan Situs media yang di blokir sekarang ini oleh pemerintah melalui usulan BNPT itu Itu justru yang pembaca ratingnya itu sangat tinggi Sidatullah.com, Puah Islam Da'watuna, Rahma dan sebagainya itu ratingnya sangat tinggi Sangat-sangat tinggi Sebab itu kalau bisa justru merangkul mereka untuk memberikan wawasan Pemahaman kepada umat Tentang ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin Kalau ini lalu diberangus justru berbahaya Mana yang jelas-jelas yang media situs yang mendukung ISIS Jelas-jelas yang mengkafirkan Yang mentohutkan pemerintah itu malah tidak di blokir Nah ini pertanyaan apa? Apakah BNPT memelihara atau bahkan mungkin dia yang mengelola situs itu Justru yang menentang malah diberangus Ini sangat-sangat berbahaya Jadi ini BNPT ini jadi mengadu domba umat Islam Masyarakat ini sangat berbahaya Kemudian yang kedua selain merangkul BNPT juga tidak boleh memaksakan genda Atau punya otoritas apa Itu dalam soal-soal keislaman Jadi saya pikir kebebasan informasi ini harus tetap dijamin di era reformasi Orang memahami Islam Jangan dibatas-batasi Selama kredibilitasnya ada Sumber-sumber referensinya ada Terpercaya dan diakui oleh para ulama Dan situs-situs itu semua dikelola Bukannya tanpa ada redaksi Bukannya tanpa ada padewan pengawas Ada mereka memiliki juga ustad-ustad Memiliki tokoh-tokoh ulama yang mungkin juga mengawasi konten-konten disitu Yang menyari, menyeleksi, dan lain sebagainya Sangat-sangat ketat Di permisi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU Atas nama segenap kru TVMU yang bertugas Saya Samar Syafamin undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda Salam pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!